Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian atau Al-Sintan yang diserahkan Bupati Karolin ini merupakan bantuan tahap pertama yang akan diberikan kepada 15 kelompok tani. Dari bantuan yang diserahkan ini, Bupati Karolin berharap para petani dapat merawat dan menjaganya dengan baik, serta tentu memanfaatkannya pula dengan baik, sehingga mampu meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Landak. Menurut Karolin, adanya pengalihan anggaran untuk penanganan COVID-19 membuat pengadaan bantuan Al-Sintan pada tahun ini sedikit berkurang kuotanya, sehingga masih ada beberapa kelompok tani yang belum mendapatkan bantuan. Nah, jadi ini di tolong dimanfaatkan dengan baik. Tadi saya minta untuk dites dulu sebelum dibawa, supaya nanti kalau sudah dibawa tidak perlu dikembalikan lagi, kemudian dicek kelengkapannya sesuai dengan standar yang ada. Karena untuk pergi mengambil ini saja sudah susah payah, jauh. Saya mohon maaf tidak bisa mensubsidi ongkos angkut antar ke tempat ibu bapak, karena memang biayanya kita ya, biaya beli alatnya saja. Nah, untuk tahun ini saya mohon maaf juga, karena anggarannya situasi COVID ini negara agak-agak sangsot, duit, anak berduit negara, jadi belinya tidak bisa sebanyak tahun lalu. Tahun ini agak sedikit. Ada pun jumlah jenis alisintan yang disalurkan berupa power treaser sebanyak 7 unit, cornseller 2 unit, hand tractor 5 unit, dan combine hand faster 1 unit. Dari Kabupaten Landak, Deki memberi tekan. Terima kasih. Terima kasih.